Tapi kalau gagal produk tadi ke handphone juga tidak mau Tidak juga Berarti untuk ke sound cut sahabat-sahabat Ini beda jalur Jadi dia tidak bisa ke sound cut Ya sahabat-sahabat hanya bisa ke handphone langsung gitu ya Jadi beda dengan ini Ini bisa ke sound cut Ini bisa ke sound cut Perbedaannya adalah Ada yang Ini ada 3 jalur Ke sound cut tidak mau Tidak nyambung suaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat wajibancar Dimanapun berada Sampliker Baik saya Sudah berjanji tadi Untuk mereview Bagaimana kualitas dari Mekon 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 Saya bilang Mekon sih ya Yang Saya beli secara online Di Sopi Dari toko Cina Di luar negeri ya Nah ini yang harganya Rp40.000 Kalau tidak salah ya Dan Satunya ini ya Sudah lengkap dengan Covernya seperti ini Kita akan bandingkan nanti suaranya Saat ini saya pakai Suara mic Bawaan dari handphone Oke kita lihat dulu Barangnya seperti ini Untuk panjang kabelnya Ini sahabat ya Harus Kalau mau panjang Harus disambung lagi Ditambah kabel Tapi biasanya Kalau ditambah kabel Suaranya akan beda Karena akan drop di kabel ya Untuk suara ini Karena kalau kepanjangan kabel Mekonnya di dalam ini Tidak mampu mendorong Sampai ke perangkat Jadi suaranya akan Semakin Masuk ke dalam Tidak Tidak optimis Suaranya ya Tidak optimis Tidak keluar semuanya Nah jadi Tapi Kalau mau jauh Ya terpaksa lah Lumayan lah ini 1 meter ya Dari Perangkat seperti ini Nah sahabat Kalau gini Saya jaraknya sekitar 1 meter Dari Handphone Kabel ini Sekitar 1 meter juga ya Jadi kalau jauh Ini bagaimana Harus dipakai Wireless juga Mungkin dicolokkan Ke wireless Ini harus rakit lagi Wireless nya Nah Ini bentuknya Yang satunya Kita keluarkan saja Oke Saya beli dua Kita coba Dua-duanya Kita review Dua-duanya Dukung juga nih 40 ribu Oh Ini peredam Nasnya Kita pasang saja Takutnya Ini loncat-loncat Untuk bahan Sahabat-sahabat ya Untuk bahan Ini besi semua Untuk Casing Make Condenser Ini besi Jepitan juga Sangat kuat Ini sahabat-sahabat nih Wah Ini dapat Kalian jatuh Seperti ini Ini sangat kuat Sebab ini besi ya Saya suka Sebenarnya jepitan Seperti ini Awet gitu ya Tidak akan patah-patah Seperti lagi Kalaunya plastik Itu kan biasanya Patah ya Nah Kalau ini juga besi Dan Mekonnya Kayaknya kecil Ukurannya sangat kecil Coba bisa dibandingkan Dengan jari saya Oke Maaf ya Handphone saya ini Gagal fokus ini Tidak bisa memfokus Auto-fokusnya Ya Nah Kan Tidak apa ya Tidak tahu juga Oke Ini masih suara asli Dari Rekaman Handphone Masih belum saya pasang Oke Saya akan Coba merekam Langsung ke handphone ya Tanpa ada bantuan Alat apapun Apakah bisa Oke Dengan aplikasi Handphone Bawaan saya Oke Nah Yang satunya juga sama Kita pasang aja Besi juga Yang satunya Sama-sama besi Dua Ini Yaknya kuningan Kayaknya sih kuningan Tembaga gitu Maksudnya tembaga Kuning warnanya Berarti tembaga Biasanya kan putih Besi putih biasa Aluminium Yang ini kuning Mudah-mudahan ini betulan Kuningan ya Kalau kuningan bagus sih ya Oke Kita coba Baik Saya akan Pasang Silahkan Bandingkan dengan suara Saya saat ini Dengan yang sudah pakai Micon Ini jarak saya Satu meter Seperti ini suaranya Dari mic-nya Handphone Seperti ini Nanti Coba saya pasang dulu ya Nah Saya akan Pasang disini saja Jarak Sekitar Sejengkal Dengan Dengan ini Dengan mulut saya Bagaimana Bagaimana Nanti suaranya Apakah bisa masuk Ataukah Perlu harus Seperti gini ya Nah beda kan Kalau saya punya ini Kan Kalau ini Jarak jauh Dia tidak masuk suaranya Ini harus di depan mulut Sekarang kalau ini Bagaimana Oke kita akan Coba Satu Ujan dulu ya Coba satu Cukup Kita Sampol aja Satu Yang ininya Nggak bagus aja Udah ya Bagaimana Untuk kualitas Merk Ini Ini ya Ini Oke Oke Sahabat-sahabat Tertulis di Handphone nya Ketika saya hidupkan Record nya Mikrofon eksternal Berarti ini sudah Dibaca ya Menggunakan Mikrofon eksternal Sekarang saya menggunakan Mikrofon eksternal Nah bagaimana Suaranya Mudah-mudahan Bagus ya Dengan jarak sekian Dari mulut Dan kalau saya Dekatkan Gimana ya Reaksinya Nah sahabat-sahabat Youtuber Jangan lupa Untuk didukung terus UHJ Banjar Ataupun UHJ Banjar Dan Bagikan video ini Siapa tahu Ada teman-teman Yang Perlu Referensi Untuk memikirkan Beli Mikon Beli Clip on Yang mana yang bagus Oke Bagaimana Ini suaranya Suara saya Saya jauhkan Ini saya Dekatkan ke Handphone Apakah suara Saya masuk dengan Jarak sekitar 1 meter Dari Mikonnya Dimana Mikonnya berdekatan Dengan Handphone Sekarang saya Jepitkan lagi Seperti ini Ini suaranya Ini suaranya Saya Oke Bagaimana Sahabat-sahabat Apakah bagus Sahabat-sahabat sendiri Yang membandingkannya Oke Kita akan kembali Saya akan Bandingkan lagi Dengan Mikon saya Yang saya beli Di toko Sebelah Ya Toko sebelah Oke Bagaimana suaranya Ini suara yang Dari Merik Sasa Oke Saya akan Pakai Mikon yang Satunya lagi Oke Oke Sahabat-sahabat Sekarang saya Pakai Mikon Miklipon Yang Saya beli Dari toko Sebelah Harganya Rp35.000 Tanpa Ada Ininya Ya Maklum Mikon Kampungan Ini Tidak ada Perdam suaranya Maaf Akan Seperti Ada Deru-deru Angin Ketika Saya Bernafas Nah Kualitasnya Seperti ini Sekarang Sahabat Bedakan Dengan yang Tadi Bedakan Dengan yang Ini Tadi Yang saya Beli Di luar Negeri Harga Rp40.000 Oke Ini Plastik Jipitannya Juga Plastik Ya Jipitannya Juga Plastik Nah Oke Sahabat Sahabat Wah Haji Banjar Bagaimana Kualitasnya Oke Setelah ini Saya akan Coba Membandingkan Antara Beberapa Mic ini Ketika Dimasukkan Ke WSB Soundcard Ini Disini Kita bisa Langsung Membandingkan Dengan Setting Yang sama Nanti Ya Suara Yang sama Tanpa Dirubah Rubah Poloma Yang sama Tanpa Epek Atau Pakai Epek Bagaimana Bedanya Nanti Kita Bandingkan Dengan Tiga Jenis Mic 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 Bawaan Dari DBE DBE DG80 Dengan Mic Con Ini Juga Dengan Mic Con Yang Saya Beli Di Tetangga Sebelah Oke Sahabat Sahabat Akan Kita Bandingkan Dengan Dengan Menggunakan USB Card Ini Oke Siap Nah Sahabat Saat ini Saya Menggunakan Mic Con Bawaan DBE DG80 Sahabat Nah Kita Akan Tes Bandingkan Dulu Beberapa Jenis Mic Dengan Mic Yang Lain Bagaimana Kualitasnya Dimana Di awal Saya Rekam Video Tadi Hanya Menggunakan Handphone Kemudian Lanjut Menggunakan Mic Ini Langsung Ke Handphone Kemudian Lanjut Menggunakan Mic Con Yang Satunya Tadi Mana Yang Ini Yang Harga 30 Rp 30.000 Yang Ini Harga Rp 40.000 Oke Yang Ini Tadi Saya Beli Oke Saya Akan Bandingkan Bagaimana Suaranya Oke Sahabat Karena Ini Menggunakan Sound Cut Jadi Langsung Aja Oke Kita Colok Ini dulu Kita Colok Ke Sound Cut Yang Ini Tuh 1 2 Oke Kita Akan Colok Ke Mic Ini Kita Cabut Mic Saya Yang Ke Headset Saya Cabut Dan Tak Akan Ada Suara Ketika Saya Cabut Oke Ternyata Kalau Langsung Kesongkat Ini Tidak Bisa Sahabat Sahabat Ini Tidak Bisa Langsung Kesongkat Ya Nah Beda Dengan Yang Harga 30 Ribuan Saya Colok Nah Oke Nah Ini Langsung Masuk Kesongkat Beda Ini Tadi Beda Lagi Kita Cabut S1 2 1 2 Nah Ini Dekat Ini 1 2 Yang Harga 30 Rp Oke Masih Pakai Mic DBE Ya Digi 80 Kita Akan Coba Mic Ini Tadi Saya Coba Coba Tadi Tidak Bisa Masuk Coba Kita Colok Desk Cabut Dulu Yang Digi Tidak Ada Suara Oke Kita Pakai Splitter Untuk Mencoba Mic Ini Ternyata Harus Bitu Ya Oke Kita Coba Pakai Splitter Oke Sudah Masuk Ya Oke Kita Coba Desk Kita Cabut Dulu DBE Tidak Bisa Masuk Sunkat Sahabat Sahabat Untuk Ini Ya Tidak Bisa Masuk Sunkat Desk Desk Bagaimana Kalau Tidak Masuk Sunkat Gini Desk Coba Kita Colok Langsung Lagi Kita Coba Desk 12 Ini Pakai Mac Ini Tidak Bersuara Tidak Ada Suaranya Wah Bagaimana Ini Ya Sahabat Sahabat Entah Kalau Pakai Handphone Tadi Saya Juga Belum Ngecek Ya Coba Kita Lihat Nanti Kita Bedakan Air 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 Coat Saya Belum Periksa Tadi Apakah Suaranya Masuk Atau Tidak Oke Kita Coba Lagi Barangkali Saya Yang Salah Colok Sudah Betul Ini Sudah Betul Oke Saya Ganti Kabel Splatter Nya Splat Nya Coba Saya Ganti Apakah Bisa Juga Mana Yang Mic Ini Headset Ini Mic Kayaknya Tidak Ada Respon Juga Tidak Ada Sahabat Oke Ini Tidak Bersuara Coba Yang Satunya Kita Coba Siapa Tahu Ini Yang Gagal Produk Tapi Kalau Gagal Produk Tadi Handphone Juga Tidak Mau Tidak Juga Berarti Untuk Kesongkat Sahabat Sahabat Ini Beda Jalur Jadi Dia Tidak Bisa Kesongkat Sahabat Sahabat Hanya Bisa Ke Handphone Langsung Begitu Jadi Beda Dengan Ini Ini Bisa Kesongkat Ini Bisa Kesongkat Perbedaannya Adalah Ada 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 Yang Ini Ada Tiga Jalur Kesongkat Tidak Mau Tidak Nyampu Suaranya Sengkat Yang Ini Jenis Tipe Ini Walaupun Pakai Kabel Splitter Juga Tidak Mau Untuk Yang Ini Yang Besi Tadi Sementara Yang Harga 30.000 Biasa Saya Pakai Untuk Rekaman Ini Jalurnya Strio Tiga Jalur Yang Ini Empat Jalur Gitu Coba Lihat Oke Beda Ini Nah Oke Tapi Mungkin Ini Bisa Ke Box Wireless Sebab Yang Ini Yang Kabel Nya Tidak Bisa Masuk Ke Box Wireless Kalau Kita Mau Dijadikan Mic Jarak Jauh Ini Bisa Yang Ini Mungkin Bisa Yang Ini Sudah Saya Pakai Tidak Bisa Tapi Bisa Menggunakan Sound Cut Ini Bisa Oke Kita Coba Lagi Saya Juga Jadi Penasaran Ini Siapa Tahu Saya Salah Colok Begitu Tapi Sudah Ini Betul Ya Coba Kita Colok Ke Speaker Terus Tidak Mau Jelas Tidak Mau Dia Tidak Mau Ya Sabat Sabat Oke Demikian Untuk Review Ini Review Apa Mic Mic Condenser Clip 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 Ini Ya Jadi Sahabat Sahabat Kalau Kepengen Menggunakan Sound Cut Jenis Sejenis Dengan Ini Ini Tidak Bisa Kain Pond Bisa Sahabat Baca Sendiri Tadi Kain Pond Ya Bisa Tidak Walaupun Sudah Pakai Ini Sudah Pakai Kabel Splitter Juga Tidak Bisa Saya Cabut Juga Yang Tidak Pakai Splitter Tetap Tidak Bisa Coba Karena Beda Jalur Seperti Ini Karena Beda Jalur Dengan Yang Harga Yang Di Pasaran Yang Jual Di Pasaran Ini Untuk Di Handphone Langsung Ke Handphone Tadi Pakai Tanpa Splitter Langsung Ke Handphone Tadi Sahabat Bisa Dengarkan Suaranya Bagaimana Bisa Bunyi Ata Tidak Oke Terima kasih Sahabat Sahabat Sampai Disini Dulu Untuk Review Ini Jadi Saya Tidak Bisa Ngetes Dengan Epek Ini Kan ada Epek Tes Satu Dua Oke Ini Punyanya Dibu Digi 80 Sahabat Sahabat Begini Suaranya Ketika Saya Pasang Epek Pakai Sound 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 Apa Ini Namanya Saya Juga Lupa Ini Namanya Sound Tipo Apa Gitu Ya Baik Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Untuk Sahabat Sahabat Haji Banjar Yang Mau Beli Clip-on Clip-on Hamik Kondenser Merik Sasasken Sasasken Yang Jalurnya Jalurnya Ini Ada Empat Jalur Seperti Jeknya Headset Handphone Gitu Ya Sahabat Sahabat Dan Kalau Perlu Mendengarkan Suara Ya Perlu Pakai Ini Lagi Langsung Ke Handphone Kalau Kesonkat Tidak Bisa Yang Bisa Kesonkat Yang Jalurnya Ada Ini Ada Tiga Ini Bisa Kesonkat Langsung Kesonkat Yang Seperti Ini Oke Demikian Sahabat Sahabat Yang Dapat Saya Bagikan Kali Ini Mudah Mudahan Bisa Menjadi Referensi Bagi Saudara Saudara Yang Ingin Membeli Mic Condenser Untuk Mengisi Suara Membuat Video Video Di Youtube Ya Bisa Menjadi Referensi Begitu Ya Tadi Dari Awal Saya Pakai Handphone Pakai Mic Bawaan Dari Handphone Ini Langsung Kemudian Saya Coba Langsung Juga Pakai Ini Tanpa Splitter Langsung Colok Gitu Tanpa Split Ini Kita keluar Suaranya Apakah Tidak Nanti Kita Dengarkan Dan Kemudian Juga Menggunakan Ini Tidak Bisa Keluar Karena Saya Tau Kalau Rekod Tidak Masuk Suaranya Terima 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 Kasih Benar Ini Bermanfaat Jangan Lupa Dukung Terus Haji Banjar Jangan Lupa Untuk Bagikan Video Saya Siapa Tau Ada Kawan Di Luar Sana Yang Memerlukan Referensi Ini Untuk Memilih Yang Cocok Sesuai Dengan Kondisinya Sesuai Dengan Apa Yang Sudah Dimiliki Dan Dan mudah-mudahan juga video-video saya di OHJ Banjar bisa menjadi lahan untuk kita silaturahmi Memperbanyak teman ya Membantu teman saling saling sapa, saling dukung kita Saling angkat ya Bukan saling tekan, bukan saling singgol sikut-sikutan Tapi kita saling rangkul gitu ya Supaya kita bisa maju bersama Bersatu kita tunggu, bercerai, kita runtuh ya Jadi kita tak perlu pilih-pilih Teman Kita satukan misi dan visi kita masing-masing Menjadi satu pijuan yang sama yaitu sukses untuk kebersamaan Untuk bangsa kita, untuk masyarakat kita, untuk keluarga kita Terima kasih atas dukungannya kepada OHJ Banjar Demikian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya